Intro Baik, berjumpa lagi dan kali ini kita akan mengerjakan soal persamaan garis singgung dimana terdapat suatu fungsi efek seperti berikut dan yang ditanyakan adalah tentu saja kita harus mencari persamaan garis singgung dan garis normal jadi titik absis X sama dengan 1 ini mungkin kita sebut X1 saja ya seperti ini kemudian teman-teman harus mengetahui untuk mencari persamaan garis singgung dan garis normal itu ada rumusnya ya, yaitu menggunakan rumus seperti ini nah disini X1 nya sudah diketahui ya maka kita harus mencari nilai Y1 dan M nya mungkin langsung saja kita coba kerjakan untuk persamaan garis singgung ntar lebih dahulu ya kita harus mencari koordinat dulu dari titiknya ya yaitu Y1 dimana kita bisa mencari dengan cara meng-substitusikan nilai X1 nya yang sama dengan 1 ke dalam persamaan FX jadinya adalah F1 ya sama dengan kita substitusikan 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2 maka koordinat X,Y itu adalah 1,2 ya dimana ini X1 dan ini Y1 selanjutnya kita mencari nomor 2 ya mencari gradient atau mencari M dimana kita bisa cari menggunakan rumus turunan dari FX nah turunan FX ini kita harus mencari menggunakan rumus limit jadinya seperti ini F aksen X seperti ini ya rumus limitnya kita langsung cari aja untuk mendapatkan turunan FX limit mendekati 0 FX dimana X nya itu X plus H ya maka jadinya adalah seperti ini 2,3 yang dikuadratkan dikurangi F X tadi yaitu 2X pangkat 2 per H sama dengan limit A mendekati 0 2X ditambah 24 X ya ditambah 2H kuadrat diturangi 2X kuadrat disini dibagi H ini 2X nya oh ini X kuadrat ya oke jadi 2X kuadrat nya habis tersisa lah oke 4XH ditambah 2 H kuadrat per H hanya kita bisa bagi yang ini dan ini jadinya tersisa limit A mendekati 0 4X tambah 2H kita substitusikan nilai A sama dengan 0 dari limit jadinya tersisa 4X ya ditambah 2 kali 0 atau 4X seperti ini oke saya berkecil kemudian kita mencari gradient nya disini ya gradient nya M dimana turunan dari FX nah FX nya itu X nya kita ganti dengan X1 dimana X1 tadi adalah 1 ya jadinya F aksen dari 1 nah F aksen tadi itu yang ini ya yaitu 4X jadinya 4 dikali X nya itu 1 sama dengan 4 ini gradient dari M1 yaitu persamaan garis singgung tadi jadi kita bisa mencari oke gradient persamaan garis singgung kita masuk langkah 4 kita letakkan di atas yaitu rumusnya seperti yang salah saya tulis disini tadi yang ini oke jadi kita bisa substitusikan bahwa disini masih ada Y dikurangi Y1 nya tadi sudah diketahui ya yang ini yaitu 2 sama dengan M nya 4 kemudian X min X1 nya ini yaitu 1 jadinya sama dengan Y min 4X ditambah 2 kemudian disini adalah 0 seperti ini selanjutnya kita masuk langkah 5 yaitu mencari persamaan garis normal caranya sama kita gunakan rumus yang ini nah tapi M nya ini yang berbeda kalau yang persamaan garis singgung itu M nya 1 yang ini M nya 2 dimana M 2 itu sama dengan 1 per M 1 eh min 1 ya min 1 per M 1 karena garis normal atau tegak lurus jadi langsung saja ini tempatnya tidak cukup saya letakkan ke bawah ya oke sama dengan ini ada Y dikurangi Y1 nya tadi adalah 2 sama dengan M2 nya itu min 1 per M1 M1 nya itu adalah 4 kemudian X min X1 nya adalah 1 jadi sama dengan ya Y min 2 sama dengan min 1 per 4 X plus 1 per 4 tau Y ditambah 1 per 4 X di min 2 dikurangi min 4 dikurangi 4 1 per 4 ya jadinya min 9 per 4 sama dengan 0 seperti itu jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan garis singgung itu yang ini persamaan garis normal itu yang ini ya selesai yang lalu dik ber 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 Terima kasih. Terima kasih.